Dua pemuda di Surabaya, Jawa Timur dihakimi masa setelah tertangkap tangan hendak mencuri di sebuah rumah kos. Keduanya tertolong oleh polisi yang sedang melintas. Kedua pencuri ini diamankan warga di sebuah pos keamanan di kawasan Jalan Gubeng Jaya, Surabaya. Saat keduanya dievakuasi oleh warga untuk dibawa ke kantor polisi, puluhan warga yang menunggu di depan pos mencoba menghakimi pelaku. Hingga proses evakuasi dua warga Jalan Karang Tembok, Surabaya ini sempat terhambar. Keduanya bahkan sempat beberapa kali terkena pukulan warga saat digiring ke mobil polisi. Menurut keterangan saksi, sebelum tertangkap, keduanya berusaha mencuri helm di halaman rumah kos. Jadi, pas waktu menaik ke atas, saya keluar dari pintu. Saya keluar dari pintu, saya teriakin, paling, lari dia pencar. Satunya? Satu ke kanan, satunya ke kiri. Kini keduanya ditahan di Mapol Sek Gubeng untuk menjalani pemeriksaan dan akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman lima tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, INews melaporkan.